Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang berhalangan itu masuk masjid karena ingin hadir dalam majelis ilmu? Baik, hukum wanita masuk masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Eh wanita haid ya? Iya, sot. Wanita haid. Pertama, wanita haid hukumnya dia dalam keadaan tidak bersih. Dan tidak bersihnya berbeda dengan junub. Karena junub adalah suatu kondisi hadas besar yang bisa dibersihkan dengan mandi junub. Yang bisa dibersihkan dengan mandi junub. Namun haid adalah hadas besar yang jika darah haidnya belum selesai, walaupun si wanita mandi junub tapi tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersih. Sehingga dia pun terikat dengan hukum-hukum tertentu di dalam agama Islam. Salah satu hukum yang disebutkan oleh para ulama kita, bahawasannya wanita yang haid dilarang masuk masjid. Dalam surat Nisa Allah SWT berfirman, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum haid. Lalu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab bahwa haid itu adalah satu penyakit. Janganlah kalian suami-suami mendatangi istrinya di saat-saat haid. Itu salah satu hukumnya tentang wanita haid. Maka mereka tidak boleh didatangi oleh suaminya. Di masa-masa haid mereka. Maksudnya didatangi di hubungan. Dalam hubungan suami-istri. Begitu pula dalam hukum mereka dengan masjid. Namun, apakah larangan memasuki masjid itu larangan yang mutlak sama sekali tidak boleh? Atau larangan itu tidak bersifat mutlak? Dijelaskan oleh banyak para ulama bahawasannya, hukum seorang wanita haid masuk masjid tidak dilarang secara mutlak. Dalam sebagian kondisi, wanita dibolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Wanita haid dibolehkan masuk ke dalam masjid. Dalam sebagian kondisi, wanita haid dibolehkan membaca Al-Quranul Karim. Misalnya, dari hafalannya. Jika dia adalah seorang penghafal Quran atau dia baru menghafal Juz 30, lalu dia ingin memuraja'ah hafalannya, tidak dilarang bagi seorang wanita yang dalam kondisi haid, memuraja'ah, mengulang-ulang hafalan yang telah dihafalkannya. Jika kita kembali ke pertanyaan tadi, bahawasannya dia ingin menghadiri majlis ilmu di masjid, namun kondisinya masih haid. Sementara majlis ilmu itu misalnya sudah dijadwalkan setiap pekan satu kali. Sehingga ketika dia tidak masuk dalam masjid, tidak menghadiri majlis ilmu itu, akan ada satu materi yang terluput darinya. Bahkan ada satu materi yang terlewat darinya. Sehingga kita katakan, Allah Ta'ala alam, jika dia bisa hadir dalam majlis ilmu, lalu duduk di teras masjid, tidak memasuki masjid, maka itu mungkin lebih mudah bagi dia untuk tetap hadir di majlis ilmu, namun tidak memasuki masjid di dalamnya. Namun jika dia tidak merasa aman ketika duduk di teras masjid, maka Allah Ta'ala alam, kita kembali kepada larangan tadi, larangannya tidak mutlak, sehingga boleh saja dia masuk ke dalam masjid untuk mendengar dan menghadiri majlis ilmu tersebut. Allah Ta'ala alam.